Tidak tahu persis, saya tadi dalam keadaan dinas, di luar posisi saya, saya di telfon informasi dari warga mengatakan ada kecelakaan. Kelakaan? Kelakaan ya bilang ya? Oh, bilangnya kecelakaan. Berarti ada kecelakaan. Karena siapa ini ya? Kamu ini di sini? Langsung saya meluncur. Setelah saya meluncur, ternyata banyak polisi yang sudah di sini. Saya kaget. Ya kan? Saya kaget dengan polisi. Ada apa sih pak? Pak, Pak, enggak tahu. Saya bilang, saya enggak tahu. Kayaknya belah-belah-belah sama. Akhirnya, nanti saya minta buku kakak sama KTP. Minta kakak sama KTP. Karena saya cari di rumah saya, kakaknya ada di temukan. Untuk tindak lanjut. Polisi yang. Polisi yang. Ya udah. Sebenarnya, Pak, pemerintah ini orang baik. Juga, enggak ada ini apa, insiden, enggak ada musuh di lingkungan. Tidak ada indikasi-indikasi dia benci pada orang. Enggak ada. Dia orang baik. Keluarga orang baik. Enggak ada musuh. Ya. Enggak ada musuh. 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 Pak, kalau satu keluarga itu berapa orang sih? Kenapa? Satu keluarga. Satu keluarga itu empat orang. Empat orang. Yang tinggal di rumah ini ada berapa? Hah? Yang tinggal di rumah ini. Ini berarti suami istri anak dua. Anak dua ya? Berarti si anak yang satunya lagi ini gimana, Pak? Soalnya infonya kan si istrinya meninggal dunia. Terus si bapaknya dirawat dan anaknya juga di rumah sakit. Berarti yang anak satunya lagi ini gimana nih, Pak? Yang biasa enggak tahu. Enggak tahu. Karena pada saat itu posisi saya memang enggak tahu persis keadaannya gimana-gimana. Saya juga sama polis juga enggak boleh masuk ke dalam, ya kan? Ya udah. Seperti itu. Tapi intinya berarti di rumah itu saat kejadian ada tiga orang? Informasi. 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 Tiga orang siapa enggak ngerti. Ya kan? Ternyata kok udah ada insiden seperti itu. Gitu. Saya enggak ngerti. Ada lapak yang lebih dari tinggal. Pak kalau... Pak... Siapa namanya? Munir. Pak Munir sendiri itu provisinya sebagai apa? Profisi. Dia sebagai pengusaha ini seperti ini. Jadi ada tiga lapak. Lapak-lapak rongsokan ya? Ini bukan. Ini kardus. Nah ini. Nah ini. Berarti itu punya dia semua ya? Tidak, bukan. Yang dicapai di jalan satu sama yang depan di jalan satu. Jadi tiga. Tiga. Punya tiga lapak ya. Rongsokan ya. Barang bekas ya itu ya? Ini lapaknya dia ya? Lapak kardus. Lapak kardus ya. Lapak kardus ya. Lapak kardus ya. Apa posisinya ini mana aja? Lapaknya itu yang mana aja tadi? Yang belakang. Sini satu. Sini satu. Ini kiri. Itu kan ada yang gede. Satu. Terus yang di depannya. Di pinggir jalan? Pinggir jalan. Yang ini punya dia? Oh. Berarti dia emang kerjaannya ini aja ya? Iya. Berarti karyawannya cukup banyak juga ya Pak? Alhamdulillah. Banyak juga karyawannya. Oh gitu. Ada karyawannya itu banyak karyawannya. Kalau informasi-informasinya dia ada masalah-masalah dalam rumah tangganya? Ada masalahnya. Tapi tiba-tiba masuk seperti itu kok ada. Kita nggak ngerti. Dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah dia. Setahu saya. Anaknya itu menurut berapa Pak? Berapa tahun? Anaknya itu ya ada dewasa juga sih. Ada dewasa? Oh udah dewasa. Udah dewasa. Tapi kerja? Kerja apa? Enggak. Ikut di hutan aja bapaknya. Oh ikut bisnis bapaknya. Ikut bambing misal bapaknya? Oh. Ikut di hutan aja. Itu si anaknya namanya Rizky. Rizky. Rizky ya. Oh si Rizky itu. Kalau yang satu lagi anaknya namanya siapa Pak? Gak payah. Dia cia atau cia bu? Oke kalau nggak salah ya. Itu tidak akan tahu apakah. Tidak akan dari sini. Oh nggak tahu dari dalam rumah atau dari luarnya. Berarti bukan kayak cek cok atau kayak misalnya. Anaknya ngamuk gitu. Enggak tahu. Enggak tahu. Tapi anaknya ini apa? Normal nggak sih? Ada gangguan jiwa juga nggak sih? Sorry maaf banget. Kalau ada pengurus saya kayaknya orang biasa aja sih. Enggak. Enggak ada indikasi kejiwaan. Karena emang bantuin bapaknya juga ya? Atau emang agak temperamental atau seperti apa? Kalau temperamental. Kalau temperamental ya relatif lah. Kalau lagi mungkin ada masalah temperamental. Seperti saya kalau lagi marah temperamental. Ya kan? Mungkin ada saat-saat tertentu. Masalah mungkin dalam ini ada sesuatu. Saya nggak ngerti. Ya. Kok bisa kejadian seperti itu? Apakah ada pihak ketiga? Apakah ada di rumah tangga? Kita nggak ngerti. Pak omongan teriakan itu pertama kali dari siapa sih Pak? Aduh nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Siapa yang dengar pertama itu saya mau tanya. Iya. Justru saya banyak tahu. Yang dengar teriakan. Siapa itu orangnya? Oke. Pak izin. Rencananya untuk jenazahnya seperti apa Pak? Kenapa? Jenazah istri dari korban. Sekarang masih di visum. Di kore. Nah rencananya setelah di visum nanti dibawa ke sini. Dibawa kemari. Lalu? Nah. Besok insya Allah mau dibawa ke musolahnya dulu. Nah. Di sana di pembolatkan. Pembolatkan. Oh setelah itu baru dimakamkan. Rencana dimakamkan di mana Pak? Gede. Besok. Jelong. Jelong-jelong. Jelong-jelong. Najak dikit. Itu sebelah kirinya. Besok siang? TPE. Besok pagi ya? TPE. TPE. Wakaf. 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 Gede. Nama pemakaman. Apa pemakamannya? Besok pagi ya Pak ya? Ya. Nggak tahu ini datangnya jenajah itu jam berapa kita nggak ngerti. Oh iya Pak. Kalau di sini berarti kosong rumah. Nggak ada keluarga yang jagainnya sekarang ya? Serang? Jika polis? wilayah.